Intro Assalamualaikum, hai mams, hai semuanya Kembali lagi di channelku, Kori Mama Salza Selamat beraktifitas ya semuanya, semoga selalu semangat Hari ini aku mau unboxing, ini adalah kiriman paket dari Cooker King Ini akan jadi salah satu penghuni baru di dapurku ya teman-teman Packagingnya ini tulisannya cina semua ya teman-teman Dan sepertinya ini memang dikirim langsung dari sana Jadi nih aku gak paham deh tulisan ini tuh apa artinya Oke teman-teman, ini aku buka dulu ya paketnya Nah ini isinya wajan ya teman-teman, dan packagingnya juga lumayan rapi Di dalamnya ada double dustnya gitu, jadi gak akan penyok kalau terjadi benturan di paketan Dan ini di bagian tutupnya juga ada bandananya ya teman-teman Ini pengaman supaya gak menggores si wajannya ini Untuk tutupnya terbuat dari kaca bendingnya teman-teman Jadi bisa memudahkan kita melihat makanan yang sedang dimasak Handlenya kokoh, terbuat dari silikon dan bermotif kayu Kemudian disini juga ada panduan penggunaan manualnya ya teman-teman Cuma sayang sekali ini tulisannya cina semua, jadi aku gak ngerti Cuma kalau aku lihat dari gambar ya lumayan paham ya Nah kemudian ini wajannya berukuran 24 cm Bodi wajannya ini berwarna krem ya teman-teman, dipadukan dengan knop kuning cerah di bagian tutupnya tadi Jadi warnanya itu kelihatan hidup dan cerah Bagian bawah wajannya ini cukup tebal ya teman-teman, jadi tidak mudah hangus Cocok untuk kompor gas, kompor induksi, kompor listrik dan lain-lain Pegangan kokoh, berbahan silikon dan bermotif kayu Tidak mudah slip dan anti panas Bodi wajannya ini ringan ya teman-teman, cocok untuk menggoreng, menumis dan merebus Wajannya berbahan aluminium, berlapis keramik, anti lengket dan aman untuk digunakan Warnanya elegan ya teman-teman dan bentuk dari wajannya ini juga lumayan dalam Cocok untuk memasak dalam porsi besar ya, 1-3 orang Wajan dari Cooker King ini juga bergaransi selama 1 tahun Silahkan teman-teman bisa order di link yang sudah aku tuliskan di deskripsi Gunakan juga kode kupon eksklusif seperti yang tertulis di layar untuk mendapatkan diskon sebesar Rp65.000 Kuponnya hanya bisa digunakan untuk produk ini Dan untuk distributor bisa menghubungi via WhatsApp di nomor yang ada di layar Nomornya sudah aku tuliskan juga di deskripsi Sebelum digunakan, wajannya aku cuci dulu seperti biasa Kemudian setelah dicuci, aku lap sampai kering dengan menggunakan kain microfiber Nah kalau sudah wajannya akan aku panaskan dulu menggunakan api kecil sampai sedang Kemudian aku olesi menggunakan minyak goreng ke seluruh bagian wajan Kalau minyak gorengnya sudah merata, kemudian aku panaskan selama 10-15 menit menggunakan api kecil saja Kalau sudah, lalu matikan kompor dan tunggu sampai dingin Setelah dingin, aku lap menggunakan tisu dapur sisa-sisa minyak yang tadi ya sampai bersih Ini tujuannya untuk menghilangkan residu yang terbawa dari pabrik Aku coba untuk anti lengketnya Aku goreng telur tidak menggunakan minyak sama sekali Nah kita lihat hasilnya ya teman-teman Dan ini benar-benar anti lengket Sampai telurnya tuh licin gitu ya teman-teman Nah selanjutnya aku mau masak makan malam dulu Ini aku tumis dulu bumbu halusnya Jadi malam ini aku mau masak ikan tongkol suwir Untuk bumbu halusnya sudah aku tuliskan di deskripsi Kemudian aku tambahkan lengkuas dan daun jeruk Lalu aku tumis sampai matang dan harum Nah bumbunya sudah harum teman-teman Aku tambahkan garam, kaldu, dan gula pasir Teman-teman bisa lihat untuk wajannya ini gak lengket Kemudian aku masukkan ikan tongkol yang sudah disuir Aduk-aduk sampai rata dan jangan lupa untuk dicek rasa ya Dan tinggal ditumis-tumis saja sampai matang Kalau teman-teman suka ini ditambahin pete pasti lebih mantep Nah ikan tongkol ini teman-teman rasanya tuh manis, pedes, dan gurih Ini juga cocok banget untuk isian nasi bakar ya Ini sudah matang ya teman-teman Lalu aku angkat dan siap untuk makan malam Nah setelah wajannya dingin langsung aja aku cuci Untuk cucian piring yang lain tadi udah aku pipil sambil nyuci ya Jadi sisa wajan ini aja yang masih kotor Oke semuanya sampai sini dulu ya videoku sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax